Intro Ya Arlisa Junggan Pemirsa, hari ini kita ketahui merupakan puncak dari perayaan Cap Gomeh 2574 Betul sekali Pram, tapi Pram tau gak sih ini arti dari Cap Gomeh ini sebenarnya apa? Cap Gomeh mungkin perayaan setelah tahun Dauru Imlek, taunya seperti itu doang? Bukan Pram, nah ini untuk Cap Gomeh ini istilahnya sebenarnya berasal dari dialek Hokkien nih Pram Cap ini artinya 10, nah gue sendiri artinya 5 dan Mei artinya malam Jadi Cap Gomeh artinya malam ke-15 dari tahun baru Imlek sekaligus penutupan perayaan tahun baru Imlek Nah Pemirsa ini di Jakarta, Pemirsa Cap Gomeh dirayakan dengan Kirap Tua Pekong dari Kelenteng Facukung di kawasan Gelodok menuju kawasan Pecinan dan Kota Tua Acara Kirap Tua Pekong dan Buda Nusantara rencananya akan digelar Pemirsa pada jam 12 siang ini Dimana sebanyak 22 kelenteng di kawasan Jakarta Barat turut berpartisipasi dalam Kirap hari ini Pada Sabtu kemarin, 22 kelenteng ini telah menyerahkan Kim Sin atau patung dewa yang akan dihias dan diarak dalam Kirap Arak-arakan ini adalah simbol memanjatkan doa kepada dewa untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Pusat perayaan Cap Gomeh akan digelar di Pancoran Channel Town, Poin, di kawasan Gelodok mulai pukul 11 siang hingga pukul 8 malam Pemirsa tangannya di Jakarta perayaan Cap Gomeh juga digelar di Bogor, Jawa Barat Akhirnya kembali digelar setelah vakum selama dua tahun karena pandemi COVID-19 Bogor Street Festival Cap Gomeh kembali digelar tahun ini Kegiatan ini juga dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari nanti Di kota Bogor, Festival Cap Gomeh berkembang menjadi pesta rakyat atau sebuah ajang parade budaya Nusantara Tidak hanya budaya dari Jawa Barat namun juga ada kebudayaan dari buta daerah di Indonesia dihadirkan Nantinya akan ada 60 kelompok seni yang memberi akan acara ini dan akan berparade di sepanjang jalan Surya Kencana Bogor